Terima kasih, Sipo Proyek! Hai guys, hari ini saya di Estima Negeri 24 Boneh di Desa Patiro, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Boneh Jadi hari ini ada kegiatan pelatihan digital dan Alhamdulillah kita dipercaya untuk membawakan materi Ayo menjadi konten kreator Enak ya ini, suasana sekolahnya sejuk, bersih, keren Terima kasih, Sipo Proyek! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Pertemuan kita hari ini Diberkanti oleh Yang Maha Kuasa Menjadi Apa namanya Perukur untuk keberhasilan kita Ke depan Sifat proyek dan timnya Kita bisa Ikut berbuat Dan hasil ke depan Saya nyatakan Kegiatan kita dibuka Dengan besmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mungkin kita jauh melangkah Saya menjelaskan dulu ya Saya bisa berkiri di depan kalian semua ini Bukan mau menggurui Kita berbagi Tidak mungkin Di antara kalian ada yang lebih Di bagian saya Saya cuman Di berani sini Hanya untuk Menceritakan pengalaman saya Ya Kita semoga di dulu Bahwa untuk Menjadi COVID-19 Kita harus siap dulu Siap itu Bukan dalam kesiapan Alat Kesiapan dari Tidak diri kalian sendiri dulu Kalau kalian siap Untuk jadi konten kreator Kita lanjut Bicara lagi Kalau tidak Sampai disini Iya dong Bagaimana siap Siap Dan yang pertama Yang perlu dipahami Media sosial Media sosial itu Ini dicatat Diingat Media sosial itu wadah Wadah itu media sosial Jadi alat Ketika digunakan Untuk kegiatan yang positif Dia akan positif Ketika digunakan Untuk kegiatan yang negatif Dia akan negatif Dari diri gua bukuin Di mana kreator Yang mungkin jauh Di atas saya Yang cuman saya bersyukur Saya bagi Kedalam empat tahapan Jadi yang pertama itu Kesiapan Kemudian Memulai proses Tujuan Dan yang terakhir Saya simpan Paling belakang Itu tips Jadi tipsnya ini Ini yang gua pake Sembilan Untuk kasih Kesiapan itu Melibuti Mental Kenapa mental Untuk menjadi Kreator Kalian harus punya Mental Yang siap Siap Yang pertama Siap ketiga Ketika konten kalian Disukai oleh semua orang Semua pasti siap ya Kalau suka semua konten Tak pasti siap Tapi yang mungkin Tentu siap Kesiapan ketika Kontennya Tidak disukai orang Ya kan Saya digunakan konten Eh di luar konten Ya Nah itu Kesiapan mental itu Yang harus siap Yang terikutnya itu Alat Dulu di jaman saya Kita harus punya Kamera profesional Kita harus punya Perangkat audio Yang penting Sekarang Kelebihannya Kalian semua Alat itu Sudah kalian Buatkan Setiap hari Kalau kita sadari Semua Habita ini Nanti Media Vertical Horizontal Kalau main game Atau cari artikel Di youtube Mungkin full screen Baru Sontal 95% Dia vertical Bagaimana Semangat Dalam setiap hari Lebih banyak Dibuka tiktok Dari platform lain Semangat Semangat Kalau pun ada Yang berdekati instagram Nah Kalau pun buka youtube Short Dia vertical Jadi secara ini sekarang Highlight video ini Saya bawa ke tiktok Tapi video panjangnya Saya arahkan ke youtube Hal ini yang mahal Gide Itu kadang Mempengaruhi konten kreator Kenapa Gide buat konten yang kita bisa Bukan yang kita suka Kemudian personal branding Personal branding itu Sejauh kemana Orang akan mengenal kita Itu bahasa Sebenarnya Personal branding Ya Poinnya Jangan dipernah buat Personal branding Yang menyusahkan diri sendiri Makanya syaratnya juga Untuk memulai persisnya Kalian harus selalu berada Di atas 25 Caranya Kembali lagi Monten Monten Jangan jadi penonton Tujuan Jadi konten kreator itu Tujuannya Apa dulu Apakah itu Mencari popularitas Atau mendapatkan penghasilan Saya Masa kau gondron Videografer Masa manis Ke proyek sampai detik ini Kita masih dapat gali 75 jenis Nomor berbilang ke saya Tujuan-tujuan Masa Gas terus One day One day Satu konten Satu hari Satu tahun 365 konten Iya Dan Hanya diundang Sampai proyek Teratuh Sekarang bisa proyek Setiap bulan Bisa Bisa Apa saja Kira-kira tips Untuk kita Dari sebuah video Dapat Berubah Bukan Untuk Tentang bisa Proyek Makanya Saya Punya Istri Saya Saya Punya Tip Kreatif Tapi kalau kalian baru memulai Tidak dikreatif Boleh Seri-seri Sama teman Cari konten Apa yang Kepaya Ketika kalian Sudah populer Otomatis itu Endorse Perdatangan Endorse Bisa Endorse online Bisa Endorse online Bisa Jangan kerjanya Kita dikirim sampel Prodala Gratis Kalian tinggal Bikin konten Terkait Prodala tersebut Kalian dapat Produknya Dapat Borusnya Dari penjualan Kalian semua Bisa Yang Cewek-cewek Mau Gimbi Beli Sengkel Dapat Dari Orang Monten Dulu Nanti Tiktok Lihat Kalian Bukan Cewek Layak Ini Contoh Mivia Misalnya Kini Kreator Kau Dikir Kini Kreatis Ya Itu Penghasilan Semua Kenapa Kenapa Saya ngonten Sejap hari Nge-vlog kemana-mana Karena itu Adalah hobi saya Dan saya Bisa Melanggungan Kenapa Saya Kadang Ngonten Jadi vlogger Tiba-tiba 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 Mereka Tidak saya menjaga algoritma saya menjaga algoritma kenapa saya bilang cara untuk menjaga algoritma ketika ada konten yang menurut kalian tidak bagus tekan lama, tekan di slide tekan lama, tekan di slide kalau ada yang menurut kalian suka, like itu makanya secara otomatis algoritma kalian akan dibenahi sama tiktok tapi kalau membuat konten yang edukasi, inovasi susah, itu yang dimilai kalau konten joget dan dimilai, jangan ya, coba tiktok masak, makanya itu yaman joget bagaimana lari terus maka lari lagi, tetap kita tolong atau mani iya kan bismillahirrahmanirrahim ini rahasia yang semua proyek serius ini serius, tidak mengadakan saya kalau bukan ingin, tidak yang pertama tipsnya kalau buat ke aku akurasi informasi data pribadi agar di buat dengaran akurasi informasi data pribadi kalau buat ke aku enggak apa-apa nama aku, enggak 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 apa-apa nama aku, enggak enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa nama akurnya tapi data pribadinya misalkan nama asli kalau lu punya KTP kan ada kaktur pelajar alamatnya yang asli seperti sifat proyek saya kemarinan, sifat proyek itu bukan nama orang ya tapi di data pribadinya sifat proyek itu nama pribadi saya sesuai dengan KTP NBWB Rekan Imbang alamatnya alamat sampai RTRW ada Kode Pus ada langkah-langkah semua itu informasi data pribadi kalau di sebuah proyek karena konten yang panjang cara untuk membuat agar orang merasa milik itu tulis di bawah jadi sudah di tempat miliknya contoh-contohnya kalau lihat video kontennya semua yang ada konsil artis itu selalu di spill suasana penonton bukan artisnya suasana penontonnya di bawah yang sedekamnya itu orang relate orang merasa berada di situ nah itu buat konten yang membuat orang merasakan hal yang sama atau orang-orang yang merasa berada di situ di konten saya bilang ternyata dingin sekali yang nyonggongnya dijawab sama ngonggong oh iya ada pengaruh bawa nah itu selalu diiringi dengan hal-hal yang merangu kalau sudah dikenal-kenal lucu-lucu lagi begitu ada son yang fairer pakai sonnya ada hintek yang fairer pakai hinteknya kalau pun harus ada tiga konten kita upload setiap hari kasih jarang waktu ini nansianya jarang waktu itu 4 jam harus berpilih 3 malam edukatif inovatif informatif kalau tidak bisa ke tiga-tiganya minimal satu yang terakhir tapi konsisten konsisten yang dibutuhkan jadi jangan hari ini mungkin mendukung-dukung bisa bahas jangan dibutuhkan oleh TikTok konten itu fresh 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 mungkin bilang muka-muka muka bohong TikTok yang sembunyikan dibrant dibrant tapi bisa handphone yang kita pakai buat konten itu ada metadata metadata sekarang android ataupun kios cuma matikan rotasinya tidak bisa dilakukan kontifikasi matikan matikan rotasinya apakah android TikTok pun udah baca itu webasi kontennya dibuang di mana contoh kamu konten di Bode Tidak di Bandung Tidak bisa Akhirnya sampai lagi Terima kasih Yang setinggi-tingginya kepada kalian semua Anak-anakku Generas yang paling saya banggakan Paling menjadi harapan Bangsa dan negara yang terdepan Berikan yang terbaik Gali potensi dari dalam diri kalian Saya yang setua ini bisa begini Kayak pun yang sama akan sepuluh dari lima Semua dan conti Mengerti tak Buat orang tua kalian bangga Buat sekolah ini bangga Tidak hanya orang yang besar Yang langsung berharga Semuanya melakukan sosial Tidak untuk kemungkinan Kreator dari dua poncoy Menghargakan dalam Indonesia Dikajar tersebut Tidak pasti harus menjadi pejabat Harus berserahkan oleh pegawai Untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini Tidak pasti begitu Tidak bisa Saya tunggu Satu bulan kemudian Ada konten dari saya yang baik-baik Amin Terima kasih Cukup sekedar saya Penghormatan kekurangan Dan kekurangan Dalam kegiatan saya Terima kasih Bapak Bina Bapak Ibu Guru Anak-anak sekalian Semua negeri 24 24 Luar biasa Terima kasih Selamat tinggal Salam Salam Pandu Selamat Salam Akhirnya selesai juga seluruh rangkaian acara hari ini Jadi di SMA Negeri 24 Bone ini Membuat kegiatan yang menurut saya sangat Luar biasa Inovatif Jadi mereka buat kegiatan dengan tema menjadi konten kreator Mudah-mudahan nanti bisa ada konten kreator hebat dari sini